Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa dirinya punya barang bukti lain yang didapat dari sosok wanita pemberani. Kamarudin menyebut ada saksi perempuan yang memberanikan diri untuk mengambil gambar. Kondisi jenazah Brigadir J usai diautopsi. Foto hingga video diambilnya ketika polisi sedang lengah. Bukti itulah menjadi dasar tim kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkapkan adanya kejanggalan atas kematian ajudan dari Ferdi Sambo itu. Kejanggalan lain, adik Brigadir J juga mendapat larangan dari komandannya saat ingin mengetahui proses autopsi terhadap sang kakak. Bahkan larangan juga berlanjut saat dokter mencoba menjelaskan hasil autopsi yang dilakukan terhadap Brigadir J. Adik Brigadir J hanya diizinkan menandatangani surat hasil autopsi. Sementara Indonesia Police Watch atau IPW menduga polisi telah mencoba menyembunyikan sesuatu di balik kematian Brigadir J. Hal ini karena polisi melakukan autopsi secara diam-diam. Menanggapi kejanggalan tersebut, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso meminta Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo untuk menarik penanganan kasus lewatnya Brigadir J dari Polres Metro Jakarta Selatan. Ia juga meminta Kapolri untuk mencobot Kapolres Jakarta Selatan, Komisaris Besar Budeher di Susianto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!